Yang sementara itu pemirsa Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendatangi kediaman pribadi mantan Kadir Pro Pampori Irjen Ferdisambo di Jalan Saguling, Durentiga, Pancoran, Jakarta Selatan pada Selasa Siang. Gedatangan LPSK untuk memeriksa kondisi psikologis istri Irjen Ferdisambo Putri Candrawati terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Empat anggota LPSK ini langsung memasuki komplek perumahan kediaman pribadi mantan Kadir Pro Pampori Irjen Ferdisambo. Tiba di lokasi, empat anggota LPSK langsung memasuki rumah yang disambut oleh penjaga rumah. Kedatangan anggota LPSK ini untuk memeriksa kondisi psikologis Putri Candrawati, istri Irjen Ferdisambo terkait permohonan perlindungan sebagai korban pelecehan seksual. Pemeriksaan asesmen psikologis ini adalah kali pertama dilakukan terhadap Putri Candrawati sejak memohon perlindungan beberapa waktu lalu. Hasil pemeriksaan ini nantinya akan menjadi rujukan bagi LPSK untuk pemeriksaan selanjutnya. Sebelumnya tim kuasa hukum Putri Candrawati mengaku memiliki tim psikologis pribadi untuk memeriksa kliennya. Namun LPSK tetap menggunakan tim psikologis yang mereka tunjuk sebagai pembanding. Selain kekediaman, pribadi Irjen Ferdisambo LPSK juga mendatangi Baris Kimpori terkait permohonan perlindungan dari Barada Richard Elijar Pudihang, tersangka penembak Brigadir Nopiansa Joshua Huta Barat. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajangbati, AI News, melaporkan.